Kitab Ayub, Pasal 34 Kemudian Elihu meneruskan pembicaraannya, katanya Dengarkan yang kukatakan, hai kamu orang yang bijaksana Perhatikan, hai kamu orang yang berakal budi Lidahmu mencicipi makanan yang disentuhnya Dan telingamu menguji kata-kata yang didengarnya Jadi, biarlah kita menguji perkara itu dan menentukan apakah itu benar Bersama-sama kita mempelajari yang baik Ayub mengatakan, aku benar dan Allah tidak jujur kepadaku Aku benar, tetapi hakim melawan aku, katanya aku pembohong Aku benar, tetapi aku sangat disiksa Apakah ada orang lain seperti Ayub? Ayub tidak peduli jika kamu menghinanya Ayub bersahabat dengan orang jahat Ia suka bersama orang jahat Aku tahu itu karena dikatakannya Engkau tidak memperoleh sesuatu jika engkau berusaha berkenan pada Allah Kamu dapat mengerti, dengarkan aku Allah tidak pernah melakukan yang jahat Allah yang maha kuasa tidak pernah melakukan yang salah Allah membayar kepadamu atas yang kamu lakukan Allah memberikan kepada kita yang sepantasnya Inilah kebenaran Allah tidak melakukan yang salah Allah yang maha kuasa selalu adil Tidak ada orang yang memilih Allah menjadi penguasa atas bumi Tidak ada orang yang memberikan kepada Allah tanggung jawab untuk seluruh bumi Jika Allah memutuskan mengambil rohnya dan nafas kehidupannya Maka segala sesuatu di bumi mati Kita semua menjadi debu kembali Jika kamu bijaksana Kamu mendengarkan yang kukatakan Orang yang tidak suka menjadi adil Tidak dapat menjadi pemerintah Hai Ayub Allah bukan hanya berkuasa Tetapi juga adil Apakah engkau pikir Engkau dapat menghakiminya bersalah? Alahlah Satu-satunya yang berkata kepada Raja-Raja Kamu tidak berguna Ia berkata kepada pemimpin Kamu jahat Allah tidak menghormati pemimpin lebih daripada orang lain Dan dia tidak menghormati orang kaya lebih daripada orang miskin Allah menjadikan setiap orang Orang dapat tiba-tiba mati pada tengah malam Mereka dapat sakit dan mati Bahkan orang berkuasa mati tanpa alasan tertentu Allah memperhatikan yang dilakukan orang Allah mengetahui setiap langkah mereka Tidak ada tempat yang gelap bagi orang jahat untuk bersembunyi dari Allah Tidak ada hak bagi orang menentukan waktu membawa Allah ke pengadilan Allah tidak harus mengajukan pertanyaan Bila orang melakukan yang salah Meskipun mereka pemimpin yang berkuasa Ia hanya membinasakannya Dan memilih orang lain mengambil tempat mereka Bila Allah tahu yang dilakukan orang Ia mengalahkan mereka Dan besoknya mereka lenyap Ia menghukum orang jahat karena kejahatan yang dilakukannya Dan dia menghukum mereka Di mana orang lain dapat melihatnya terjadi Allah melakukan itu karena mereka memberontak terhadap dia Dan tidak mengindahkan kehendaknya Mereka menyiksa orang miskin Dan membuatnya berseru kepada Allah minta tolong Dan Allah mendengar seruan minta tolong Jika Allah memutuskan tidak menolong mereka Tidak ada yang dapat menghakimi bahwa Allah bersalah Jika Allah menyembunyikan diri Tidak ada yang dapat menemuinya Allah adalah pemimpin atas umat dan bangsa-bangsa Dan jika pemerintah membuat orang berdosa Allah memindahkannya dari kekuasaan Itu terjadi kecuali ia berkata kepada Allah Aku bersalah Aku tidak berdosa lagi Allah Jika aku tidak dapat melihat Tuhan Ajarkanlah hidup yang benar kepadaku Jika aku melakukan yang salah Aku tidak melakukannya lagi Engkau mau supaya Allah memberikan upah kepadamu Tetapi engkau tidak mau bertobat Itulah keputusanmu Bukan keputusanku Katakan kepadaku pendapatmu Orang yang bijaksana mendengarkan aku Orang yang bijaksana mengatakan Ayub berbicara seperti orang benar Apa yang dikatakan Ayub tidak berarti Aku berpikir Ayub harus dihukum Bahkan lebih berat Karena Ayub menjawab kami Seperti jawaban orang jahat Ayub menambahkan pemberontakan Atas dosanya yang lain Ia duduk di sana menghina kami Dan berdebat dengan Allah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!